Rasa Rasa Borreo Halo guys, kembali lagi dalam perancangan Rasa Rasa Borreo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera, Andi Sihat Andi? Alhamdulillah sihat Kak Roky sihat Jadi Andi Hari itu apa Yang Andi nak masak untuk viewers kita Untuk viewers kita tes di luar sana Oke hari ini saya akan membuat Chicken Schnitzel dengan bumbu Dabu-dabu Apa perbezaan yang kamu Nak tunculkan dalam Menu kali ini Andi? Untuk episode kali ini saya akan membuat Fusion Food ya Kak Roky Jadi itu pembantuan antara Dan bumbu dabu-dabu tersendiri itu berasal dari Marado Indonesia Karena selalu untuk bumbu dabu-dabu Itu selalu digunakan untuk bahan ikan Nah kali ini saya mencoba untuk ayam Oh ada kelainan Twist Jadi Andi Dalam kita masak-masak itu Janganlah lupa Inform dengan viewers kita Terus saksikan update terbaru Menurut kita yang ada di page Rasarasa Borneo Jangan lupa share Like, komen Yang membina Yang happy Oke Jadi Andi Langsung kita masak Pertama untuk chicken schnazel ini Saya akan marina dulu Chicken breastnya Dan nanti kita Breaded Dan kita goreng Kita marina dulu Dan kita pipihkan dulu ya Oke Boleh Ini harus yang Tidak ada tulang Tanpa tulang Tanpa tulang ya Pak Roky Jadi nanti digoreng langsung Tidak ada tulang yang mengganggu Oh iya terus boleh Terus boleh dimakan Mereka makan 4M nice Memang ada Terus boleh jadi Makan malam Terus mau Benar Ini pertama kita kasih pilihkan dulu Kak Roky Oke Kita nyanyi Bifeh itu Macam game prank Atau Kampas Kampas Di situ Kampas Tidak terauh Tidak Tapi Biar nanti dia Bungu Gampang merasap Dan gampang masaknya Oh Jadi Tok Teg Adalah Salah satu cara Untuk Mulanya meresap Benar Jadi Bila Pisiknya pecah Bumbunya masuk ke dalam Baru Berasa lagi orang dia Ya Tipsnya Teg Kita Roky sudah Translate kepada teman-teman Kita yang ada di sini Marinate dengan garam dan black pepper Oke Garamnya Saya menggunakan always tarawa black pepper Karena memang aromanya wangi Terlalu beda dengan pepper yang lain Oke Ini aku sih juga terlalu pedas Sudah sedang Sudah sedang Sudah sedang Sudah sedang Kita sisikan dulu Sudah kita marinate Oke Boleh Nah Sekarang kita akan panaskan minyaknya dulu Kak Roky untuk menggorengnya ya Oke Boleh Oke Minyaknya jangan terlalu banyak Jangan terlalu sedikit juga nih Kak Roky Oh Kita menggoreng Ya Ya Jadi dia tidak terlalu di-fry Tapi Maybe I call it shallow frying Jadi tidak terlalu banyak minyaknya Dan tidak terlalu sedikit Hmm Ya Adakah yang perlu digoreng half cooked kah? Atau dengan fully cooked? Fully cooked Fully cooked Ya Oke Karena untuk daging ayun sudah kita pipihkan Tadi kan sudah pipih ya Oh sudah ini ya Oh benar juga Ya Selanjutnya kita menunggu minyaknya panas Oke Kita akan buat Kuli tepungnya nih untuk chicken season Oke Bisa Kak Roky boleh bantu saya Boleh Pecahkan ini ya Benar Sudah Ini sebelum Ini kocok lepas aja Kak Roky Nah disini saya ada Chopped garlic Kemudian ada daun petersial yang sudah saya chop juga Ini kita campurkan ke dalam breadcrumbnya ya Kak Roky ya Ini dia dengan aroma lagi dan warna yang mau diparuhkan Satu-satunya diborong Atau 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 Wow Ini breadcrumb tadi Ya breadcrumb tadi Kita campur dengan Chopped garlic Garlic yang dicincang halus Oke Dengan daun petersial di Kak Roky Oh Yang sudah dimarinya tadi Ini seperti yang kita makan tadi Kita Letakkan saja terus di tepung Di atas tepungnya Kak Roky Oh di atas tepung Oh Ini tepungnya harus dikasih garam dan merica lagi Karena sebelumnya sudah ada di ayamnya ya Sudah di ayamnya Ya yang tadi meriam Ya Oke Kamu perlu ini? Ya benar Oke 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 Pake tepung gandum Tepung terigu Tepung terigu Adalah tepung gandum Tepung gandum Nah Di sini Di sini bilangnya apa sih Kak Roky? Memang tepung gandum Tepung gandum juga ya Kalau di Indonesia bilangnya tepung terigu Tepung terigu Ya Nah Sudah Oke Selanjutnya Kita masukkan Masukkan Oh cicah tidak lagi Hmm 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 Masukkan 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 Di atas Oh di atas sini lagi? Oh Oh Wah Hmm 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 Semacam rambut Semacam Dan ini Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wah Wah Boleh Boleh Satu lagi Nang terus Meriah Di dalam Sudah rasa yang orang hidupnya Nang rupiah Ya memang dah Hmm Macam bau Apa orang ada? Bau 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 Capsi Yeah Nah Kali ini ayam butingnya Disentikan dengan Bumbu Dabu Dabu Ah Itu baik Rasa bumbu Dabu 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 sendiri ini Ada rasa asing Oh Asal jadi satu Wah Nang meriah lah Ya Ini asalnya Dari Asu ya Oh Dari Asu ya Jadi memang Selalunya Apa Yang Senizanya Ini Ya Ya Itu saja Oh Tapi kamu Apa Garapkan dengan Sambau Dabu 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 Supaya dia menjadi Ada kelainan lah Karena Original resepnya sendiri Untuk chicken snazzer ini Nanti sedikan dengan Lemon Slice lemon saja Oh Oh Pasti juga kamu Coba untuk Mendampingkan dengan Sambau Dabu Dabu Ya Karena dia ada Masa-masa manisnya Masa-masa juga Nasingnya semua Dabu 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 Seperti Dabu 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 Masa-masa tetap dosong ya Jadi jangan lama-lama Dan apinya juga jangan Balu besar Kita masak Sepertinya Kita bisa asap Oke 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 Hmm Wow Crispy Sekarang kita buat Dibu Dabu 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 Dabu凧 Nah, disini untuk sambil dabu-daburnya, Kak Rocky, saya ada tomat yang merah yang besar, mungkin kita pakai setengah buah biaya, kemudian ada yang hijau, kita pakai dua, kemudian disini saya ada bawang merah, cili besar yang merah, ini cili padi yang hijau, dan juga cili padi yang merah, jangan lupa untuk asamnya saya ada, apa disini, Kak Rocky? Limau, limau ya, dan ada gula dan garam, bermacam-macam color, ya, kita potong dulu tomatnya, Kak Rocky, ini kita buang bijinya ya, nah ini kita hiris saja, Untuk bawang merahnya, diiris semua bahan-bahan semuanya diiris sedikit, kalau tidak dilahuskan, Kak Rocky, kita pakai peras saja kalau di atasnya, untuk banyaknya ayahnya ya, Nah, selanjutnya kita akan tambahkan sedikit garam dan gula Oh, memang tidak akan gula, ya, ya, boleh perasa Ya, lagi dan masak, Kak Rocky, sekitar setengah sendok teh saja ya, tapi jangan lupa ya Oh Sama juga gulanya setengah sendok teh Oke Nah, ini ya Kita biarkan dulu minyak sebentar sampai sedikit, nah ini ya Oke Oh, saya fikir kamu mau Tidak, jadi dia cuma disiraf saja sebentar Oh Disiraf macam ini saja Oke Selanjutnya Waduh, eh waduh Kacak kalau jadi Bau, apa lah Lemon Eh, lemon Bau lemon, dia bau lemon, dah angkat, bau pedang, senyak angkat juga Kita langsung tuang di atasnya, lagi Oh, langsung tuang Wah Waduh Kacak dah lah brownish, bertemu dengan color, macam-macam Oh Masak dah langsung di atas, Kak Rocky Wah Sambal gabu, aku akan sembilan lagi Wah, tu tak nak sambal gabu lagi Ya Oke Hmm Oke Kak Rocky, sudah masak Wah Chicken Snip Cell dengan sambal dabu-dabu Alat Di rasa-rasa Borneo Oh Ya, jadi kita orang yang dah lelah-lelah, aduh Masak Betul-betul, ikut lah Mulai menu untuk sama-sama di rumah Pakai cek suamika Ya, sama-sama, kalau sama-sama masak itu seru ya Ah Jadi Jangan lupa follow kami di sini, Andi Bener, di page Rasa-rasa Borneo di Facebook Jangan lupa di like, share, subscribe, dan juga di komen yang baik-baik ya Hmm Nah, kalau gitu kita akan kembali lagi di episode selanjutnya di Rasa-rasa Borneo Mwah Mwah